Intro Kembali bersama MAPIKOR TV Indikasi kerugian negara PT. Pabrik Gula Raja Wali 2 seharusnya menjadi tanggung jawab mantan Direktur Utama PT. Pabrik Gula Raja Wali 2 Cirebon Audrey Haris Joli Lapian yang sekarang menjadi Direktur Utama PT. Pabrik Gula Candi Baru Hasil pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu terkait pengelolaan kegiatan produksi pengadaan investasi dan penjualan tahun 2016, semester 2 tahun 2017 dan tahun 2018 semester 1 pada PT. Pabrik Gula Raja Wali 2 di Jakarta dan Jawa Barat Ditemukan berbagai masalah yang merugikan negara mencapai ratusan miliar rupiah yang harus diketahui Menteri BUMN Erick Thohir Inilah hasil pemeriksaan PT. Pabrik Gula Raja Wali 2 tersebut 1. Persediaan pupuk pembelian periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2017 berpotensi tidak layak pakai dan mengakibatkan pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp658.151.661.70 2. Pengadaan pupuk NPK pelangi tipe 2-0-10-10 tahun 2017 dan 2018 tidak dapat digunakan secara mekanisasi sebanyak 933,7 ton yang berpotensi memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp2.334.250.000 3. Pelelangan pekerjaan pengolahan tanah penanaman dan pemeliharaan tanaman di pabrik Gula Jati 7 dilaksanakan secara performa, denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp1.122.500.000 dan penggantian kehilangan alat belum diterima sebesar Rp339.992.300 4. Produksi gula tahun 2015 sampai dengan 2017 tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SMI mengakibatkan adanya biaya reproses yang memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp5.1.120.473 5. Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi atau KKPE dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN pada PT. Pabrik Gula Raja Wali II berpotensi menimbulkan piutang macet minimal sebesar Rp9.694.847.577,33 6. Penjarahan lahan seluas 4,209,68 hektare pada pabrik Gula Jati 7 memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp125.775.989.741,32 atas biaya pemeliharaan dan pengamanan yang telah dikeluarkan 7. Kredit modal kerja PT. Pabrik Gula Raja Wali II tahun 2013 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK sebesar Rp450 miliar sampai dengan semester 1 tahun 2018 belum dapat dilunasi 8. Tingginya jam berhenti giling pada pabrik gula di lingkungan PT. Pabrik Gula Raja Wali II memboroskan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp6.283.763.893,59 dari hasil pemeriksaan selain kerugian yang dialami seperti yang tertera di atas kerugian yang dialami perusahaan pelat merah ini juga meliputi penjarahan atas tanah akibat sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional sehingga merugikan perusahaan miliaran rupiah Oleh sebab itu, diharapkan Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk meminta pertanggung jawaban mantan Direktur Utama PT. Raja Wali II Cirebon Audrey Haris Joli Lapian yang sekarang diangkat sebagai Direktur Utama PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo agar tidak terjadi seperti yang dialami PT. Pabrik Gula Raja Wali II Cirebon Selain mempublikasikan indikasi perkiraan kerugian negara Pada hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan, media MAPIKOR melalui lembaga swadaya masyarakat Indonesia Investigasi Korupsi juga akan melaporkan kepada pihak penegah hukum Pada pembukaan rakenas media MAPIKOR dan LSM Indonesia Investigasi Korupsi sore tadi di Hotel Ina Dempasar mengungkap dalam mengungkap kasus-kasus korupsi peran media memegang peran yang sangat penting Melalui peran media pemerhati korupsi dan LSM Indonesia Investigasi Korupsi IIK merupakan wujud nyata dalam melaksanakan apresiasi masyarakat menyatakan perang terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih kerana menonton!